Assalamualaikum, daripada nganggur, sulit dapat kerjaan, cobain yuk jualan yang satu ini Modelnya sedikit, untungnya lumayan, jual di sekolahan atau di pinggir jalan, insya Allah laris manis Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Siapkan 500 gram makaroni, ini makaroninya tipe yang mekar ya, saat digoreng, warnanya tuh hitam seperti ini Dan ini aku siapkan 500 gram makaroni, ini dikemasannya beratnya 1 kg, ini aku beli dengan harga 20.000 rupiah Tapi sudah aku pakai separuhnya ya, dan ini tinggal 500 gram lagi Nah ini untuk kita buktikan, ini makaroninya benar-benar mekar ya, kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Kemudian kita goreng sebentar di api sedang aja, nah ini terlihat ya makaroninya benar-benar mekar seperti ini Siapkan panci, kemudian masukkan 1500 ml air Kemudian masukkan 2 sendok makan minyak goreng, supaya nanti gak lengket Kemudian ini kita biarkan dan kita masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini airnya, matikan api kompor, kemudian masukkan makaroni Masukkan makaroninya seberat 500 gram aja ya Aduk-aduk makaroni supaya gak menempel satu sama lainnya Sudah gak lengket lagi, kemudian kita tutup, biarkan kurang lebih selama 20 menit aja Jangan kelamaan ya, nantinya terlalu lembek Baru 10 menit kita lihat lagi, ini kita aduk-aduk supaya gak menempel satu sama lainnya Kemudian kita tutup lagi, biarkan selama 10 menit lagi ya, jadi total ada 20 menit Setelah total 20 menit, hasil makaroninya mengembang sempurna Seperti ini sekarang kita saring Selagi panas, siram dengan air dingin, supaya nanti makaroninya itu gak terlalu lembek ya Jadi kita stop untuk mematangkan makaroninya Kalau makaroninya udah gak lengket-lengket lagi dan udah gak panas lagi, buang airnya Kemudian biarkan sampai dingin Siapkan 500 ml air, disini aku simpan di dalam gelas takar aja, supaya mudah untuk kita pegang Masukkan 150 gr tepung aci atau tepung sagu atau tepung tapioca juga boleh Disini aku menggunakan tepungnya yang curah aja Kemudian masukkan 3 saset kaldu ayam bubuk Tambahkan setengah sendok teh garam, aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata dan tepungnya gak ada yang mengumpal-gumpal lagi, masukkan 3 butir telur ayam Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Makaroninya sudah benar-benar dingin dan sudah kering seperti ini, siap untuk kita masak Siapkan loyang lubang tujuh seperti ini, kemudian nyalakan api kompornya di api kecil aja Kemudian masukkan minyak goreng secukupnya Pastikan apinya kecil aja ya, jangan terlalu besar biar gak mudah kosong Tapi juga jangan terlalu kecil-kecil banget ya, supaya cepat matangnya Setelah minyaknya sudah panas, masukkan makaroni Sampai memenuhi lubang Tuang adonan aci dan telur, sebelumnya kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata biar gak ada tepung yang mengendap di bawah Tuang kurang lebih 1 cantong kecil tiap lubangnya atau sampai memenuhi lubang Biarkan sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan dan matang Untuk apinya kecil aja ya, seperti ini Bagian bawahnya sudah kecoklatan, sekarang kita balik Tunggu lagi sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan juga Nah ini kedua sisinya sudah kecoklatan, misalnya ada yang mau beli 5 ribu Ini kita ambil 5, kemudian masukkan ke dalam wadah tinwall Tabur dengan bubuk balado secukupnya Ini kita tabur bubuk balado selagi hangat ya Langsung aja diaduk-aduk seperti ini, sampai tercampur rata Setelah tercampur rata bumbunya seperti ini Masukkan ke dalam plastik ukuran 8x25 cm Kemudian masukkan cup ukuran kecil supaya mudah memasukkan makroninya Nah ini dia markotelnya alias makroni telurnya siap untuk dinikmati Sajikan dengan tusukan sate seperti ini atau bisa juga diikat kalau mau dibungkus Saat memasak markotel ini, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas Baru dimasukkan makroninya ya, supaya hasilnya bisa maksimal Pastikan isi makroninya yang banyak ya teman-teman Sampai penuh per lubangnya seperti ini Supaya pembeli langganan terus beli di dagangan kita Saat memasukkan adonan tepung, pastikan diaduk-aduk dulu Supaya tercampur rata, nggak ada tepung yang mengendap di bawah Jadi nanti hasilnya bisa bagus ya Kemudian kita masukkan ke lubang loyangnya Sampai benar-benar penuh seperti ini Jadi nanti hasilnya bisa montok-montok ya Sebelum dibalik, pastikan bagian bawahnya sudah matang Sudah kecoklatan seperti ini Supaya nanti hasilnya bagus ya, agak crispy gitu saat sudah matang Kalau masih putih-putih, nanti hasilnya lembek ya teman-teman Jadi pastikan kita gorengnya sampai berwarna kecoklatan Kalau dirasa apinya terlalu kecil, kita bisa naikkan volume apinya ya Biar nanti hasilnya bisa kecoklatan seperti ini kedua sisinya Selesai dimasak semua Kalau disimpan di dalam plastik, kita bungkus per 5 ribuan Ini hasilnya dapat banyak ya Biasanya orang-orang itu kalau makan digigit bagian ujung plastiknya seperti ini Kemudian tinggal dimakan aja makaroni acinya Rasanya enak banget, lembut, gurih, bikin nagih Untuk bumbu baladonya bisa diganti dengan bumbu apa aja sesuai selera ya Ini gak hanya orang dewasa, anak-anak juga suka banget sama jajanan yang satu ini Jual di sekolahan atau di pinggir jalan, insya Allah laris manis Dari modal kurang lebih 34 ribuan dapat 62 pis Modal per pisnya jatuh di 548 rupiah Jual seribuan per pisnya atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal di darah masing-masing Selamat mencoba Wassalamualaikum Wr Wb